Assalamualaikum Wr Wb Hai semuanya Kembali lagi bersama aku si Jihan Nah jadi di video kali ini aku bakal sharing ke kalian Gimana cara membuat thumbnail Yang pinggirnya tuh ada garis putihnya Tapi ini itu Caranya lebih praktis dari Cara yang kemarin Jadi cara yang kemarin tuh banyak yang kayak komentar Kalo aku gak rapi Kalo aku gak rapi Terus habis itu tadi malam aku cari-cari Kayak cari-cari solusi Gimana caranya dia itu Bisa lebih rapi Dan lebih gampang dari yang aku contohkan kemarin Nah sebelum ke videonya Jangan lupa klik tombol kutub aku Dan subscribe youtube channel aku Agar youtube channel aku semakin terkembang Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku Cindy Jihanan Discord So kita langsung aja ke videonya Nah jadi langkah pertama Kalian buka aplikasi Magic Eraser Kalian kalo gak nemu aplikasi ini Di Android Kalian bisa cari-cari Aplikasi sejenis yang dia itu bisa menghapus Biggeron Karena sekarang di playstore tuh udah banyak banget Habis itu kalian silang aja Dan kalian pilih foto mana aja yang mau kalian edit Karena setau ku aplikasi ini cuma ada di iOS Dan kalian cari aplikasi sejenis yang ada di playstore ya Dan disini aku gunain ini Terus aku down aja Terus habis itu disini kalian bisa gunain yang Magic World Yang dia itu tinggal tap gitu aja Dan biggeronnya bakal hilang Nah jadi kayak gitu Nah jadi disini ada beberapa titik yang dia itu juga kehapus Muka aku itu kehapus Terus kalian bisa gunain yang tanda lingkaran itu Dan kalian pilih yang Eraser Terus habis itu kalian kuas aja di bagian mukanya itu Biar dia itu bisa ketutup si mukanya Jadi untuk mindah-mindahin kotak-kotaknya itu Kalian bisa tap yang lingkaran itu ya Yang ada di bawah-bawah itu Disini kalian bisa rapiin dulu Terus habis itu aku pilih yang restore Buat ngehapus beberapa titik yang dia itu kecoret Habis itu disini aku gunain Disini kalian bisa atur-atur pake lingkaran itu ya Buat mindah-mindahin Biar tau kalo itu udah pas apa belum Terus disini aku kasih kotak-kotaknya itu Pake yang Eraser Dan aku pilih yang lingkaran lagi Dan aku tebelin pake Eraser itu Biar dia itu pas Sejauh ini ngerti gak? Pokoknya intinya Biggroundnya kalian ilangin gitu aja Pake aplikasi ini Pake aplikasi Eraser Penghapus Bigground Nah jadi hasilnya kayak gini Dan aku bakal rapiin Di bagian dimana Dia itu masih ada kotak-kotaknya sedikit Kayak gitu Pokoknya intinya Biggroundnya dihilangin gitu Habis itu aku bakal pilih yang lingkaran itu Buat mastiin Kalo dia itu udah bener-bener rapi Dan disini keliatan banget Muka aku belum bener-bener rapi Nah jadi kayak gini hasilnya Jadi lebih rapi lagi kan Terus aku masih cari-cari Di bagian titik dimana dia itu belum Terhapus dengan sempurna Nah jadi hasilnya kayak gini Terus habis itu aku save Dan aku pilih yang PNJ Terus aku pilih yang High Quality Habis itu aku save Dan aku buka aplikasi PeaceArt Dan di PeaceArt ini Kalian bisa nambahin si putih-putihnya itu Jadi aplikasi PeaceArt itu bisa ngedit semua yang kalian mau Jadi bener-bener selengkap itu si PeaceArt Jadi agak lama Terus ini silang aja karena iklan Terus habis itu kalian pencet yang plus itu Dan kalian pilih foto mana aja yang mau kalian edit Eh maaf kalian gunain foto yang sama Terus habis itu kalian pilih foto yang sama Yang dia belum diedit Nah jadi yang itu Habis itu kalian bisa pilih Di bagian bawah-bawah itu Kalian pilih yang tambahkan gambar Terus kalian pilih foto yang udah kalian edit tadi Nah terus tambahkan Terus kalian perbesar Terus kalian perbesar Sampai dia itu bener-bener pas sama si foto asli Nah kayak gitu Karena disini dirasa udah pas Kalian bisa pilih yang bagian bawah-bawah itu Kalian pilih tepi Nah selesai kan Gampang banget Ini caranya lebih gampang Terus disini kan ada Kayak lingkaran-lingkaran itu Berarti itu tadi ngehapusku belum Belum sempurna guys Terus disini aku bakal pilih Pilih-pilih ukurannya dulu Disini aku pilih ukuran 19 kayaknya cukup Nah jadi kayak gini Habis itu kalian bisa pilih yang Eraser Yang penghapus di bagian atas itu Buat ngehapus si bagian Titik-titiknya guys Biar dia itu bisa lebih rapi Terus kalian bisa langsung aja Hapus si bagian erasernya Gampang banget kan Ini lebih gampang sih Nah kayak gini Habis itu di bagian kirinya juga Habis itu kalian centang Nah jadi hasilnya kayak gini Dan kalian centang Habis itu kalian save Ini lebih gampang banget caranya Nah seperti itu aja tutorialnya Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, subscribe Dan share di media sosial yang kalian punya Mussang boleh Apa? Terima kasih telah menonton!